Ini adalah situasi terkini, di mana perjalanan dari Anies Baswedan bersama keluarga menuju ke TPS 060 di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Hari ini campres nomor 1 Anies Baswedan akan menggunakan hak suaranya untuk pemilu 2024 di TPS 060, Kelurahan Cilandak Barat, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Anies Baswedan bersama istrinya dan juga keluarga akan menggunakan hak pilihnya. Rumaten Burundeki, Jakarta menuju ke TPS di belakang rumahnya, tidak mencoba di penyiaman beliau. Anies juga opimis hasil pemutahan suara. Hari ini akan membawa kabar baik bagi Amin. Mantan Ketiri Ikan dan Iban ini juga mengucapkan terima kasih kepada para pendeku yang akan sedukungkan selama satu tahun terakhir untuk membawa semangat perubahan. Anies pun juga berharap ke depan kehidupan para keluarga bisa lebih baik. Itu juga anak-anak muda bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Liau pun juga mengatakan tidak pernah berhukus. Bahkan diberdoa menjelang pencobosan penelian presiden di 2024 ini. Dan menjelang satu hari, masa pencobosan, Anies Baswedan juga menghabiskan waktu bersama keluarga di kediaman pribadinya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sementara itu di sebelah kiri layar kaca anda inilah inik-iringan dari calon presiden dari nomor U3, itu Ganjar Pranowo. Berserta keluarga, ini akan menuju ke TPS di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian situasi terkini, menjelang pemilihan presiden dan kepresiden untuk Pesta Demokrasi Indonesia. Ini adalah daun presiden nomor urut 01 Anies Baswedan bersama keluarga menuju ke TPS 060 atau 60 tempatnya di belakang rumah kediaman di Semarang, Jawa Tengah. Belumnya kami pun juga telah menyaksikan Saibin atau Muhaimin Iskandar telah melakukan pilihnya di TPS Kemang, Jakarta Selatan. Ada pun juga tadi Mahfud MD telah Solsei atau telah Tidak di TPS tempatnya di Selamang, Jakarta. Dapres nomor urut 1 Anies Baswedan yang lagi memisahkan menggunakan hak suaranya di Pemilu 2024 di TPS 060 Kelurahan Cilandak Barat Lembak, Bulus, Jakarta Selatan. Nah jelas situasi terkini di Semarang, Jawa Tengah di mana talon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ini akan menuju ke TPS berbeda dengan Anies Baswedan TPS 060 atau ke 060 ini berada di belakang rumahnya. Namun untuk Ganjar sendiri harus menjadikan waktu dikarenakan TPS yang beliau yang pilih ini agak sedikit jauh dari kediaman pribadinya. Spaswedan ini telah menyapa warga Lembak, Bulus, Jakarta Selatan belum tiba di TPS TPS 060 di mana terlihat para lawak media telah siap-siap untuk menyaksikan dari calon presiden 01 menggunakan hak pilihnya di Pesta Demokrasi Indonesia. Nah ini dia misra sekali lagi ini adalah iring-iringan dari calon presiden TPS 03 Joko Widodo ini akan melangsungkan atau menggunakan hak pilihnya pada pagi hari ini. Kami akan memperlihatkan kontak suara yang lagi inilah situasi terkini di mana Presiden Joko Widodo menuju ke TPS pada pagi hari ini akan menggunakan hak pilihnya pada pagi hari ini. dan pada pagi hari ini misra comang presiden nomor 3 Ganjar Pranowo ini akan menggunakan hak suaranya di tempat pembuatan suara nomor 11 di Lempong Sari Gajah Bungkur Semarang, Jawa Tengah. inilah iring-iringan dari Ganjar Pranowo bersama istri sementara itu di TPS Gambia Jakarta Pusat kami masih menunggu datangan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bersama istri akan menggunakan hak pilihnya pada pagi hari ini. dan bencana setelah mencoblos nanti Ganjar Pranowo pun juga akan terbang ke Jakarta bersama istri untuk menyaksikan hak quick count bersama Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Megawati Soekar Putri Baik, masih sambil menunggu ketadangan Presiden Joko Widodo Sebelumnya pun juga kita telah menyaksikan kedatangan dari calon Wakil Presiden Mohamed Iskandar tadi telah langsungkan milihnya ini di Kemang Jakarta Selatan Dan sekarang kita menuju ke TPS Lebak Purus TPS 060 dimana Anies Baswedan bersama keluarga akan melakukan hak pilihnya atau menggunakan hak pilihnya pada pagi hari ini TPS 060 berlokasi di Lebak Purus Jakarta Selatan ini di belakang rumah kediaman dari Anies Baswedan Anies Baswedan latiba di TPS 60 bersama istri dan anak-anaknya Lagi Anies juga optimis hasil pemungutan suara hari ini ini akan membawa kabar baik bagi Amin mantan gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada para pendukungnya atas dukungan selama satu tahun terakhir untuk membawa semangat perubahan telah ada detik dimana Anies Baswedan menggunakan ak pilihnya sebagai warga negara Indonesia sementara itu kalon wakil presiden dari 03 Ganjar Pranowo ini sebentar lagi akan tiba di TPS berlokasi di Semarang Jawa Tengah kami masih menunggu kedatangan dari Ganjar di TPS berlokasi di Semarang Jawa Tengah sementara itu kami telah menyaksikan Anies Baswedan bersama keluarga sebentar lagi akan menggunakan ak pilihnya di TPS 060 di Lebak Belus Jawa Tengah di Semarang Jawa Tengah dikabarkan Ganjar akan mencombas bersama keluarga isi dan anaknya ya inilah kemudian di mana Ganjar bersama keluarganya tiba di TPS Semarang Jawa Tengah tempatnya di TPS nomor 11 pemirsa di Lempong Sari Ganjar Bungkur Semarang Jawa Tengah Ya terlihat Ganjar telah menyapa masyarakat Semarang kecil di Semarang Terlihat Ganjar bersama istri ibu Atiko bersama Awak Media mau menuju ke TPS 11 di Semarang Jawa Tengah Setelah itu masih menunggu kedatangan dari Presiden Joko Widodo di TPS Jambir Jakarta Pusat Baik ini dia situasi terkini dimana Ganjar bersama tang istri tiba di TPS 11 Semarang Jawa Tengah untuk menggunakan afilihnya padahal di hari ini Dan berharap agar berlangsungnya untuk kesta demokrasi di Indonesia ini berlangsung baik dan juga lancar ada pun juga telah tiba di TPS 11 tiba di TPN 60 Motiara Anissa Baswedan Inilah situasi terkini di TPS 11 Lempong Sari Gajah Mungkurs Marang Jawa Tengah Dapun Dari Ketua TPN Ashad Rashid telah tiba untuk mendampingi pelanjar Pranowo pada pagi hari ini dan menceritakan pemisah ganjar menggunakan HP ini akan langsung terbang ke Jakarta nanti ini untuk bertemu dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekanapurti kemudian nantinya akan bergabung bersama tim pemberangan membantau hitungan cepat dan hal juga yang sama akan dilakukan oleh Cawapres Mahfud MD Mahfud akan terbang dari Sleman Yogyakarta usai menggunakan hak suaranya dan bersama sang istri dan anaknya Mahfud akan mencoblos atau sudah mencoblos di TPS 106 ini tadi pagi di Sleman Yogyakarta sementara itu di sebelah kiri layarannya ini adalah keluarga dari Anies Baswedan untuk menggunakan hakilihnya pada pagi hari ini di TPS 60 atau 60 di Kelurahan Cilandak Barat Lebak Bulus Jakarta Selatan TPS TPS kali ini ini berdekatan dengan lokasi kediaman Anies Baswedan tempatnya di belakang rumah mantan Gumrodeke Jakarta Anies 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 juga mengatakan tidak pernah putus berhenti berdoa menjelang pencoblosan atau pada pagi hari ini dan menjelang satu hari pencoblosan Anies juga menghabiskan waktu bersama keluarga di kediaman pribadinya di Lebak Bulur Jakarta Selatan Mementar itu di Semarang Jawa Tengah Pembesar kalau Presiden nomor urut tiga telah tiba di TPS 11 Ganjar didampingi oleh rami istri dibuat mikroh dan juga anaknya alam Ganjar pada pagi hari ini banyak masyarakat Semarang ini antusias untuk menyaksikan dari calon Presiden Ganjar Pranowo Bapak Anies Rasip Baswedan walaupun di Guihujan pada pagi hari ini di Ibu Kota penanggungan antusias dari masyarakat untuk menggunakan pahat pilihnya pada pagi hari ini di Ibu Kota di Ibu Kota ini adalah moment dari calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan ini untuk melihatkan dari urat suara ada lima surat suara yang akan dicoblos dari Anies Baswedan di Ibu Kota di Ibu Kota di Ibu Kota di Ibu Kota Selatan kami pun juga masih menunggu dari calon Presiden dari 02 dan wakil Presiden di Ibu Kota sebelumnya pemisahan calon wakil Presiden Mahfud MD ini telah melangsungkan atau menggunakan hak suaranya di TPS 106 di Stegman Yogyakarta ini pun juga telah menyaksikan tadi pagi Mahfud MD bersama wakil dia yang selamat bersama dan tadi pagi pun juga Mahfud MD ditemani oleh istri dan anak makinnya kita lagi ini situasi terkini di TPS 11 Marang Jawa Tegah dimana Ganjar Pranowo ini akan menggunakan hak pilihnya pada pagi hari ini Ganjar ditemani oleh sang istri Buatiko dan juga anaknya Alam Ganjar Situasi terkini di TPS 060 dimana Anies Baswedan telah tiba dan akan mengasumkan hak pilihnya pada pagi hari ini TPS 060 diberlokasi di Lebak Kulis Jawa Tegah tidak jauh di lokasi kediaman Anies Baswedan lagi ini hari yang penting untuk semua rakyat Indonesia dimana semua rakyat Indonesia bisa menggunakan hak pilihnya untuk memilih presiden dan wakil presiden nanti 5 tahun ke depan kami pun juga berharap agar Pesta Demokrasi Indonesia tahun ini ini berjalan dengan baik jujur dan juga lancar selamat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.